Dalam sekejap, tiga orang bijak naga muncul di kejauhan. Dua dari mereka adalah Sagen Naga Abadi Puncak, sementara yang lainnya adalah Sagen Naga Kuno Awal. Mereka tampaknya telah mengambil bentuk manusia. Mereka tinggi dan memiliki dua tanduk naga ungu di kepala mereka. Sisik naga menutupi tubuh mereka dan memancarkan aura draconik yang samar. Faktanya, ini adalah jumlah naga yang hidup di dunia naga. Demi kenyamanan, mereka biasanya berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hanya akan berubah menjadi wujud naga aslinya saat berada dalam pertempuran. Tiga orang bijak dari klan naga sedang memegang lolita klan naga kecil yang berusia sekitar lima atau enam tahun. Dia terlihat sangat imut dan mengemaskan sehingga orang akan merasa kasihan padanya. Haha, seperti yang diharapkan dari naga takdir. Ini adalah spesies naga yang disukai oleh takdir. Orang suci naga tahap awal alam kuno dekat tertawa terbahak-bahak dalam kegembiraan, saya mendengar bahwa mungkin ada peluang besar di lembah ini, dan itu benar-benar muncul. Seolah-olah para dewa sedang membantu kita. Bukankah begitu? Inilah bunga tak berbentuk yang terkenal. Ini berisi asal mula hukum ruang angkasa yang berharga. Jika kita melelangnya, setidaknya bernilai puluhan juta kristal naga. Seorang sage suci dari suku naga abadi berkata dengan penuh semangat, dalam kondisi normal, bunga tak kasat mata hampir mustahil untuk dideteksi karena berada dalam keadaan transparan dan terisolasi dari deteksi indera dewa. Terkadang, bahkan jika kamu melewati bunga tak kasat mata, kamu tidak akan bisa mendeteksinya. Tidak dapat mendeteksinya, saya tidak berpikir kami akan menemukannya. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Kami kaya, kami benar-benar kaya kali ini. Saya tidak mengira lembah sembarangan akan memiliki ramuan roh yang begitu berharga. Petapa naga abadi lainnya juga bersemangat, ini semua adalah kekuatan takdir. Jika kita menggunakan kekuatan ini dengan baik, kita mungkin bisa melampaui alam naga abadi di masa depan. Ia menatap dengan rakus ke arah naga loli kecil yang tertangkap di sampingnya. Jelas sekali, naga loli kecil ini tidak bersama mereka. Dia ditangkap dan sepertinya adalah naga takdir yang terkenal. Ini adalah spesies naga spesial di alam naga dan sangat langka. Namun, naga loli kecil ini sepertinya tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia memandang Siaping dengan rasa ingin tahu dan mengukurnya. Mata besarnya tampak berkedip dengan cahaya misterius. Pedagang naga Siaping juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan ada pedagang naga di dunia naga. Selanjutnya, pihak lainnya adalah Dragon Sein. Sungguh sulit dipercaya. Sebagai seorang sage, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan untuk mendapatkan kristal naga. Mereka tidak menyangka ketiga orang ini akan melakukan sesuatu seperti menjual naga raksasa. Mereka benar-benar memalukan bagi para sage. Tunggu, sepertinya ada naga di lembah ini. Sial, kita berlari begitu cepat, tapi yang lain masih mengejar kita. He he, jadi bagaimana jika kita yang pertama tiba? Setelah kita membunuh anak ini, bukankah bunga tak terlihat akan menjadi milik kita? Benar, harta ini milik kita. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Beberapa orang bijak naga ini terlibat dalam diskusi panas. Jelas, mereka juga memperhatikan Siaping, yang telah lama berdiri di samping mereka. Pupil mereka segera berkontraksi, dan tubuh mereka memancarkan aura yang mengancam. Nak, enyahlah sekarang. Kami tertarik dengan bunga tak terlihat ini. Orang suci dari klan naga, yang berada di alam kuno awal, melangkah keluar. Dia mendengus dingin dan menatap Siaping dengan tatapan mematikan. Dia sangat mendominasi. Saat dia membuka mulutnya, dia ingin mengambil bunga tak terlihat untuk dirinya sendiri. Karena harta karun seperti ini berkaitan dengan prestasinya di masa depan. Dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Aku menginginkannya. Apalagi menurut prinsip first come, first serve, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kamu tidak akan mendapat kesempatan. Siaping berkata dengan acu tak acu, memandangi para orang suci dari klan naga ini. Diam, apa yang pertama datang, pertama dilayani. Bajingan mana yang mengemukakan prinsip ini? Lelucon yang luar biasa. Saya tidak dapat memahami prinsip seperti itu. Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Nak, aku harus mengajarimu prinsip-prinsip klan naga. Seorang suci alam abadi puncak mencibir, di dunia naga, yang kuat dihormati. Hanya mereka yang memiliki tinju lebih besar yang merupakan kebenaran yang sulit. Saya tidak peduli apakah Anda di sini dulu atau nanti. Selama kami menginginkanmu, bunga tak terlihat ini akan menjadi milik kami. Jika kamu berani merebutnya, kamu akan menjadi musuh kami bertiga. Anda akan dibunuh tanpa ampun. Anda akan mati tanpa mayat yang utuh. Apakah kamu mengerti? Aura pembunuh yang kental keluar dari tubuhnya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya, dan hanya mengancam siaping. Kenapa kamu bicara omong kosong dengannya? Ayo kita lumpuhkan anak ini dulu. Beritahu dia prinsip-prinsip dunia naga. Dia ingin merebut bunga tak terlihat dari kita bertiga. Dia benar-benar tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Orang suci alam abadi puncak lainnya dari klan naga sangat mudah tersinggung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bergegas menuju siaping. Aura naga yang menakutkan meledak, mengguncang seluruh hutan dan kehampaan. Dua orang suci klan naga lainnya tidak mau kalah. Saat mereka selesai berbicara, mereka juga menyerang kedua arah berbeda, mencoba membunuh siaping dalam sekejap. Sekarang, mereka tidak hanya ingin mendapatkan bunga tak terlihat, tetapi mereka juga ingin membunuh siaping dan merampoknya. Mereka ingin membunuh siaping yang muncul entah dari mana. Kemudian, mereka akan mendapat rejeki nomplok lagi. Sepertinya hari ini adalah kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Yang kuat dihormati, ya, hukum rimba ini sangat cocok untuk saya. Kalau begitu, kalian semua bisa jatuh dan terjerumus ke dunia ilusi. Teknik jiwa rahasia, impian kupu-kupu Zhuangzhou. Siaping melambaikan tangannya. Dia paling menyukai sikap para orang suci klan naga ini. Oleh karena itu, dia tidak akan menahan diribahkan untuk sesaat pun. Dalam sekejap, energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Tampaknya berubah menjadi kupu-kupu biru kecil, yang mencakup radius ratusan tahun cahaya dalam sekejap. Kupu-kupu biru ini terkondensasi dari kekuatan jiwa. Mereka sepertinya mampu melakukan perjalanan melalui tiga alam, dan tidak ada ruang dan waktu yang dapat menghentikan mereka. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, saat ketiga orang suci dari klan naga bergerak dan mendekatinya, kekosongan berubah. Gelombang ilusi yang luar biasa besar langsung menembus ke dalam jiwa mereka. Apa? Apa yang terjadi? Ketiga orang suci dari klan naga terkejut. Saat ini, mereka justru merasakan rasa kantuk yang kuat. Dengan keras, mereka tidak bisa menahan kekuatan teknik jiwa rahasia sama sekali dan jatuh ke dalam ilusi. Mereka tidak bisa keluar dari situ dalam waktu singkat. Tidak buruk. Tiga lagi budak biksu dari klan naga. Semakin banyak orang idiot yang menyukai mereka, semakin baik. Siaping dengan santai meraih ketiga orang suci klan naga dan melemparkan mereka ke ruang mutiara gunung dan sungai. Pada saat yang sama, dia juga memasang enam segel pada orang suci klan naga. Dalam sekejap, para orang suci dari klan naga ini menjadi manusia biasa, tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Selanjutnya, dia melihat ke arah naga loli kecil yang masih berdiri di tanah dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bahkan ketika dia melihat para orang suci dari klan naga dengan mudah dikalahkan dan ditangkap di tempat, dia tidak panik sama sekali. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya dan tidak ada hal tak terduga yang terjadi. 2422 Apakah kamu tidak takut? Siaping memandang naga loli kecil itu dengan rasa ingin tahu. Apa yang perlu ditakutkan? Takdir membimbingku ke sini untuk menemukanmu. Jika kamu datang kepadaku, kamu akan aman, dan orang jahat yang menyakitiku juga akan menderita. Kata naga loli kecil itu. Suaranya sepertinya membentuk resonansi aneh dengan langit dan bumi. Samar-samar, Siaping sepertinya memiliki hubungan karma dengan loli kecil ini. Garis karma yang bahkan jiwa tidak dapat melihatnya menghubungkan keduanya. Jika dia tidak memiliki kitab karma, dia mungkin tidak akan bisa melihat kelainan seperti itu. Dong! Siaping tanpa ekspresi. Dia mengulurkan tangan dan memukul kepala naga loli kecil itu. Tiba-tiba, naga loli kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Orang jahat, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukulku? Dia menatap Siaping dengan marah. Sepertinya dia tidak menyangka orang ini berani melakukan ini. Aku hanya ingin bertanya, apakah takdir memberitahumu bahwa aku akan memukul kepalamu? Siaping menyentuh dagunya. Dia merasa naga loli kecil ini sangat aneh. Dia tampaknya memiliki kemampuan luar biasa. Dan barusan, orang bijak naga itu sepertinya memanggilnya naga takdir, yang terdengar sangat istimewa. Mungkinkah loli kecil ini ada hubungannya dengan kekuatan takdir? Bagaimana takdir bisa peduli pada hal sekecil itu? Dasar orang jahat, tahukah kamu kepala siapa yang kamu pukul? Akulah naga takdir yang agung, naga suci agung yang mengendalikan nasib semua makhluk. Cepat atau lambat, aku akan melakukannya. Juga menjadi penguasa kuil dewa naga. Mengapa kamu tidak bergegas dan memujaku? Naga loli kecil itu sangat marah sehingga dia menatap Siaping. Bang, Siaping tanpa ekspresi. Dia memukul kepalanya lagi, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Naga loli kecil itu masih ingin menatap Siaping, tetapi melihat penampilan Siaping, dia segera mengikuti kata hatinya, Maaf, aku baru saja membual. Sebenarnya, aku adalah naga ramalan. Aku hanya tahu beberapa jalan nasib yang samar-samar. Saya mengandalkan tebakan sepanjang hidup saya. Kadang berhasil, kadang tidak. Tidak apa-apa, kamu masih bisa diselamatkan jika kamu tahu kamu salah dan berubah. Siaping sangat puas dan menyentuh kepala naga loli kecil itu, momong-momong, aku masih belum tahu namamu. Betty, kamu bisa memanggilku Betty, naga takdir. Lalu, Tuan, siapa nama Anda? Naga loli kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, kamu bisa memanggilku Tuan Mutaito. Siaping mengusap dagunya dan memutuskan untuk memberikan nama palsu. Tuan Mutaito, nama yang aneh. Lupakan saja, bolehkah aku meminta bantuanmu? Loli kecil Betty memandang Siaping dengan penuh semangat. Apa itu? Jika terlalu sulit, saya pasti menolak. Kata Siaping. Faktanya, penjahat besar itu tidak hanya menangkapku, mereka juga menangkap banyak temanku. Saat ini, mereka semua dipenjarakan dalam harta sihir spasial pada mereka. Saya berharap bisa menyelamatkan mereka semua. Kata loli kecil, Long Betty. Ada anak naga lainnya. Siaping mengangkat alisnya. Tampaknya para petapa naga barusan adalah sekelompok pedagang naga. Mereka tidak hanya menangkap naga loli kecil ini, tetapi mereka juga menangkap naga muda lainnya. Dengan suara mendesing, dia memindai dengan divine sensenya dan segera menemukan harta sihir spasial yang tersembunyi di salah satu dragon saint. Dia segera menghancurkan jejak spiritual dari harta ajaib ini dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Benar saja, ada enam atau tujuh anak naga yang dipenjara di harta ajaib spasial ini. Wuss. Siaping melambaikan tangannya dan segera melepaskan enam atau tujuh anak naga yang dipenjara dalam harta sihir spasial. Tiba-tiba, empat naga loli kecil dan tiga anak naga kecil muncul di tanah. Ya Tuhan, kami akhirnya dibebaskan. Hah, kemana perginya orang-orang jahat itu? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Lihat, ini bos Betty. Bos baik-baik saja. Dia benar, kita akan segera diselamatkan. Haha, bagus sekali. Hilangnya orang-orang jahat itu membuktikan bahwa bos telah menjaga mereka. Beberapa anak naga begitu bersemangat sehingga mereka menari dan menerkam Betty naga takdir. Apa yang kamu teriakan? Kamu sudah menjadi naga besar, dan kamu tidak tahu malu sama sekali. Kenapa kamu berteriak karena masalah sekecil itu? Kamu harus lebih dewasa, mengerti. Betty bertingkah seperti orang dewasa yang matang. Namun hal ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Momo-momong, bos, siapakah naga dewasa ini? Naga loli kecil itu juga memperhatikan siaping yang berdiri di sampingnya. Ahem, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah naga bela diri dewasa yang menyelamatkan kita. Betty menunjuk ke arah siaping. Halo, terima kasih telah menyelamatkan kami. Saya Mabel, naga memori. Seekor naga loli kecil memperkenalkan dirinya. Dia mengenakan kacamata besar dan dikunci rkuda. Dia memegang sebuah buku besar di tangannya dan terlihat sangat intelektual. Aku Taitis, naga impian awan. Ini saudara kembarku, Constance naga tidur. Seekor naga loli kecil berbaju putih memperkenalkan dirinya. Dia menunjuk ke arah naga loli kecil yang terlihat hampir identik dengannya dan sedang tidur nyenyak di tanah, menunjukkan bahwa dia adalah saudara perempuannya. Sebagai naga tidur, adiknya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kondisi tidur. Saya Cesar, naga waktu. Kata naga kecil yang pemalu dan tertutup. Dia memandang siaping dengan rasa ingin tahu. Pupilnya sangat istimewa, seolah-olah berisi jam kuno. Aku, aku Wells, naga lambat. Seekor naga kecil berbaju hitam tergagap, seolah-olah dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Wu, aku Austin, naga rakus. Seekor naga kecil dengan mulut penuh makanan lezat menyeruputnya. Tampaknya meski sudah ditangkap, dia tetap makan. Oh, masih ada satu lagi. Kenapa kamu tidak memperkenalkan diri? Siaping mengangkat alisnya. Tidak ada lagi. Ini semua adalah naga muda. Betty berkedip. Apa yang kamu bicarakan? Ada apa dengan orang yang berdiri di belakangku? Orang yang sepertinya ingin memukulku dengan tongkat? Siaping dengan santai membuat gerakan meraih dan segera mengeluarkan seekor naga lolita yang mengenakan gaun putih dari kekosongan di belakangnya. Naga lolita awalnya transparan, tetapi setelah ditangkap oleh Siaping, dia segera memperlihatkan tubuhnya. Dia terus berjuang di udara. Buddy, kamu penjahat besar, lepaskan aku. Naga lolita itu menari di udara. Sepertinya belum pernah ada orang yang memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Dia belum pernah ditemukan semudah ini. Dia menjadi gila. Betty tampak sangat terkejut. Dia tidak menyangka Siaping menemukan keberadaan naga lolita. Dia segera berkata, jangan menyerang. Ini rekan kita. Dia adalah naga tak terlihat, Kalida. Bang, mendengar ini, Siaping melemparkan loli naga tak terlihat, yang ingin memukulnya dengan tongkat, ke tanah. Kejatuhan itu sepertinya mematahkan pantatnya. 2423. Bagaimana kamu mengetahui keberadaanku? Naga tak terlihat Kalida tiba-tiba berdiri dari tanah dan menatap Siaping dengan kaget. Sebagai naga tak kasat mata, dia dilahirkan dengan kemampuan untuk menyatu ke dalam kehampaan tanpa mengeluarkan fluktuasi ruang waktu. Bahkan naga raksasa yang telah mencapai alam sage mungkin tidak dapat menemukannya. Apalagi karena usianya yang masih muda, kemampuan ini otomatis muncul dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan dia sering menghilang di hadapan naga raksasa lainnya. Rasa keberadaannya sangat lemah. Dia bahkan telah mengaktifkan kekuatan tak kasat mata sehingga suaranya pun tidak dapat dikirim keluar dari dimensi ini. Hal ini juga menyebabkan naga raksasa lainnya tidak dapat menemukan keberadaannya sama sekali. Dia hanya bisa sendirian di pojok. Namun kini, seseorang sebenarnya bisa segera mengetahui keberadaannya. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga sangat terkejut. Sepertinya dia akhirnya menemukan temannya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku, mengerti. Siaping tersenyum tipis. Kekuatan naga tak kasat mata itu memang kekuatan. Itu hanyalah kekuatan hukum yang dapat menyatu dengan dimensi lain tanpa mengeluarkan fluktuasi ruang waktu. Bahkan jika orang bijak kuno muncul di tempat ini, mereka mungkin tidak dapat menemukan jejak naga yang tak terlihat itu. Namun meski begitu, mata neraka gagak emas miliknya dapat melihat menembus semua dimensi. Bahkan jejak naga tak kasat mata pun tidak terkecuali. Ini adalah tingkat kekuatan mata yang lebih tinggi. Apakah mereka semua naga spesial? Siaping memandangi naga-naga muda ini. Menurut ingatan para petapa naga yang dia peroleh sebelumnya, dia juga mengerti mengapa para petapa naga itu akan menangkap naga-naga muda ini. Itu karena mereka semua adalah naga spesial dengan kemampuan khusus. Yang disebut naga istimewa dianggap keberadaan yang sangat istimewa di antara banyak naga raksasa. Mereka memiliki segala macam kemampuan luar biasa. Namun, naga spesial tidak diwarisi oleh garis keturunan. Mereka murni mengandalkan mutasi genetik. Bahkan naga raksasa dengan garis keturunan terendah pun bisa melahirkan naga istimewa jika beruntung. Oleh karena itu, kelahiran naga spesial terjadi secara acak dan tidak dapat diprediksi. Memang benar bahwa bagi kuil dewa naga, setiap naga istimewa adalah sumber daya yang sangat berharga dan layak untuk dikembangkan. Namun, tidak semua naga raksasa berpikir demikian. Khususnya, beberapa naga raksasa dengan motif tersembunyi mendambakan kekuatan garis keturunan naga spesial ini. Mereka dapat menggunakan metode khusus untuk mengekstrak kemampuan naga khusus ini dan memindahkannya ke dalam tubuh mereka sendiri. Bisa dibayangkan bahwa beberapa naga spesial tanpa latar belakang apapun akan berakhir tragis jika mereka menjadi sasaran para wim dengan motif tersembunyi. Mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Tentu saja, praktik ini ilegal di alam naga dan dilarang keras oleh kuil dewa naga. Setelah ditemukan, hukuman paling ringan adalah penjara atau kematian. Namun, ada pepatah di dunia ini. Apa yang ilegal? Jika ada yang mengetahuinya, itu ilegal. Tapi kalau tidak ada yang tahu, itu sah. Terlebih lagi, alam naga terlalu besar. Meskipun kuil dewa naga adalah organisasi super, mereka tidak bisa memperluas tentakelnya ke setiap sudut dunia naga. Banyak hal gelap yang terjadi di alam naga setiap saat, dan kuil dewa naga tidak dapat menghentikannya. Transaksi yang melibatkan penjualan naga khusus juga dilakukan sepanjang waktu. Tapi naga spesial ini tidak sederhana. Siaping mengelus dagunya, Betty ini mengaku sebagai naga takdir dan telah menguasai kekuatan takdir. Dia bisa melihat lintasan nasib makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan, sampai batas tertentu, bahkan mengintip ke masa depan. Hanya saja Mabel ini adalah naga takdir. Dia memiliki kekuatan takdir dan bisa melihat nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Sampai batas tertentu, dia bahkan bisa melihat masa depan. Selain itu, Mabel, sang naga memori, memiliki kemampuan pendukung yang aneh dan kuat. Itu bisa mengubah ingatan banyak makhluk dalam skala besar. Bisa dikatakan jika Mabel sudah dewasa, dia akan mampu mengubah ingatan orang lain sesuka hati. Dengan kata lain, dia bisa mengganti identitas seseorang sesuka hati. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menjadi penguasa suatu negara atau penguasa organisasi super dengan kekuatan mengubah ingatan. Tidak ada yang akan meragukannya. Jika dia ingin menghadapi musuhnya, dia bisa membuat mereka kehilangan ingatannya sesuka hati. Dia bahkan bisa menjadikan mereka budaknya dan menyuntikkan kesetiaan seumur hidup padanya. Bahkan siaping takut dengan kemampuan Mabel. Bahkan jika kemampuan ini tidak dapat menanganinya, ia dapat menangani keluarga dan teman-temannya. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Kemampuan Invisible Dragon Kalida begitu kuat sehingga bahkan orang bijak kuno pun tidak dapat menemukannya. Terlebih lagi, dia hanyalah seekor naga muda. Jika dia menjadi dewasa, dia akan menjadi lebih kuat. Dengan menggunakan kemampuan ini, menjadi pembunuh legendaris di alam semesta akan menjadi hal yang mudah. Jika dia mau, dia bahkan bisa memasuki gudang harta karun organisasi yang kuat dan mengambil semua harta karun itu. Naga tidur, Constance, juga merupakan naga istimewa. Dia memiliki kekuatan untuk membuat banyak makhluk tertidur, dan tubuhnya terus-menerus memancarkan kekuatan tidur. Jika dia menjadi dewasa, dia bisa membuat semua makhluk di galaksi tertidur hanya dengan satu pikiran, dan bahkan orang bijak pun tidak akan mampu menahannya. Itu adalah kekuatan aneh yang dapat menembus hukum alam semesta. Dreamclude Dragon Taitis adalah naga spesial yang telah memahami kekuatan mimpi. Ia bisa memasuki mimpi makhluk hidup lain sesuka hati, mencapai alam membunuh orang dalam mimpinya. Jika kedua naga spesial ini bekerja sama, mereka tidak akan terkalahkan. Bahkan ahli ilusi di alam semesta tidak akan mampu melakukannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya kedua kemampuan khusus ini. Selain beberapa naga loli ini, ada tiga naga lainnya. Misalnya, Kaisar Naga Waktu. Dia sepertinya memiliki kendali atas kekuatan waktu dan dapat memasuki dimensi waktu sesuka hati. Ia dilahirkan dengan kendali atas aliran waktu dan bahkan bisa melompati waktu. Sulit membayangkan eksistensi seperti apa dia saat berada di puncaknya. Ada juga Slow Dragon Wells. Dia tampaknya memiliki kekuatan untuk memperlambat orang lebih dari 10 kali lipat. Bahkan orang bijak pun tidak bisa menghindarinya. Bahkan domain ruang waktu tidak dapat menahannya. Ini adalah kemampuan dukungan yang sangat kuat. Jika dia muncul di medan perang dan menggunakan kekuatan lambat, musuhnya mungkin sudah mati. Dengan kecepatan mereka yang melambat lebih dari 10 kali lipat, bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka semua akan menunggu kematian. Ada juga Naga Rakus Auston. Dia sepertinya tidak memiliki ciri khusus. Satu-satunya ciri khusus adalah nafsu makannya yang nyaris tak berdasar. Sepertinya dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Karakteristik ini mirip dengan Tautai. Tentu saja, kemampuan spesifiknya masih harus digali. Masih belum jelas. Bagaimanapun juga, kemampuan khusus Naga Muda ini sangat menakutkan, dan mereka memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Tidak ada yang tahu di mana para petapa Naga ini menemukan Naga Istimewa ini. Jika benar-benar dijual, nilainya akan luar biasa. Mereka bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. 2.424 Baiklah, aku punya gambaran kasar tentang situasimu. Setelah mendengar ini, Siaping mengangguk. Kalian semua adalah Naga Muda yang diculik oleh Naga Jahat. Kalau begitu, kalian boleh pergi. Kita akan bertemu lagi. Apa? Apa maksudmu? Anda membiarkan kami pergi? Betty dan Naga Muda lainnya membelalak. Mereka tidak menyangka Naga Dewasa di depan mereka tidak memiliki niat buruk setelah mengetahui bahwa mereka adalah Naga Istimewa. Sebaliknya, dia membiarkan mereka pergi. Tentu saja aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa berada di sisiku. Aku tidak mampu membesarkanmu para Naga Muda. Terlebih lagi, ada hal penting yang harus aku lakukan. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu para Naga Muda. Siaping berkata dengan jijik. Dia memiliki hal penting yang harus dilakukan di dunia Naga. Dia harus menjarah semua jenis harta karun. Dia tidak punya waktu untuk menemani Naga-Naga Muda ini. Bukankah dia membawa banyak beban? Naga Bajingan. Nasib Naga Betty meludahi Siaping. Ini hutan belantara. Tidak ada Naga dimanapun. Sebagai Naga Dewasa, kamu sebenarnya ingin meninggalkan kami Naga Muda di tempat ini. Apakah kamu seekor Naga? Apakah kamu punya hati nurani? Dia memelototi Siaping. Naga Muda lainnya segera memeluk paha Siaping dan menolak melepaskannya. Mereka tahu bahwa jika mereka ingin membiarkan hutan liar ini hidup, mereka hanya bisa berpegangan pada paha orang ini. Tidak peduli kekuatan khusus apa yang mereka miliki, mereka tetaplah Naga Muda. Mereka belum dewasa. Jika mereka bertemu dengan binatang buas, mereka mungkin akan dimakan dalam satu gigitan. Jika mereka bertemu orang jahat, mereka mungkin akan ditangkap lagi. Ada apa? Apakah kamu mencoba memeras uang dariku? Siaping terdiam. Dia melihat Naga-Naga Muda itu memeluknya. Jelas sekali bahwa mereka ingin bergantung padanya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, kami mengikutimu. Kamu tidak bisa meninggalkan kami. Terlebih lagi, kami sangat berguna. Aku berjanji kami tidak akan menyusahkanmu. Nasib Naga Muda menepuk dadanya. Naga-Naga Muda lainnya menganggup penuh semangat seperti ayam mematuk nasi. Katakan padaku, apa gunanya kamu? Kamu hanya berguna untuk mendapatkan makanan dan minuman. Apa gunanya lagi? Siaping memandang Naga Muda itu dengan jijik. Jika aku tidak salah, kamu ingin menemukan urat naga. Tiba-tiba, Nasib Naga Betty memandang Siaping. Benar, aku ingin menemukan pembuluh darah naga dan melahap kekuatannya. Siaping mengusap dagunya. Dia tidak berharap Betty mengetahui niatnya. Dia jelas tidak mengatakan apapun. Mungkinkah ini adalah kekuatan takdir yang tak terduga? Haha, aku benar. Nasib Naga Betty berkata dengan bangga, jika Anda dapat melindungi kami untuk sementara dan memberi kami kebutuhan dasar, saya dapat menggunakan kekuatan takdir untuk membantu Anda menemukan pembuluh darah naga. Untuk mengungkapkan ketulusan saya, saya dapat memberi Anda informasi mengenai pembuluh darah naga secara gratis. Naga jahat yang kamu tangkap tadi sebenarnya adalah anggota kelompok bandit yang sangat kuat di dekatnya, Benteng Angin Hitam. Naga bandit ini sangat kuat. Dikatakan bahwa Tuhan mereka adalah naga hitam, dan kekuatannya telah mencapai alam kuno pertengahan. Dia memiliki beberapa lusin naga alam kuno dekat dan beberapa ratus naga dewasa alam sempiternal sebagai bawahannya. Justru karena kekuatan inilah mereka menduduki pembuluh darah naga yang besar dan bahkan mampu bertahan di lebih dari selusin kota terdekat. Mereka juga menjadi ancaman besar bagi daerah sekitarnya. Jika kamu bisa membunuh naga Black Queen Stronghold itu, kamu pasti bisa mendapatkan urat naganya. Saya juga dapat menjamin bahwa tidak ada naga lain yang akan datang mencari masalah dengan Anda. Dia memandang Siaping dengan penuh semangat. Menarik. Kamu ingin menggunakan kekuatanku untuk membantumu menghadapi Benteng Angin Hitam dan membalas dendam. Siaping segera tersenyum. Naga Lolita ini cukup licik. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Benteng Angin Hitam dengan kekuatannya saat ini, jadi dia ingin menggunakan kekuatan naga dewasa. Terlebih lagi, berdasarkan kekuatan dahsyat yang dia tunjukkan tadi, Betty ini sepertinya menaruh kepercayaan padanya. Mungkin dia telah mengintip masa depan tertentu dari Sungai Takdir. Saya tidak dapat menyangkal bahwa saya memang memiliki pemikiran seperti itu. Tapi ini juga sangat bermanfaat bagi Anda, bukan? Tentu saja, jika Anda tidak bersedia, saya dapat menemukan pembuluh darah naga tanpa pemilik lainnya. Ini adalah ketulusan saya. Nasib naga Betty berkata dengan suara rendah. Harusku katakan, kata-katamu telah membuatku terharu. Aku memang membutuhkan urat naga, dan bisa digunakan oleh naga lain juga merupakan nilaiku. Siaping mengangguk. Dengan kata lain, kamu menyetujui persyaratanku. Nasib naga Betty memandang Siaping dengan heran. Meskipun dia terlihat sangat tenang, dia tetaplah anak naga. Bernegosiasi dengan naga dewasa sangatlah menegangkan. Selain itu, dia juga merasa bahwa kekuatan takdirnya sepertinya mendarat di naga dewasa yang aneh ini, tetapi tidak ada gunanya. Seolah-olah masa depan pihak lain bukanlah apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Sebenarnya ada seekor naga yang nasibnya tidak bisa diintip. Oleh karena itu, dia merasa naga dewasa di depannya ini pasti sangat istimewa dan jelas tidak biasa. Benar. Dengan kemampuan seperti itu, kamu memang layak aku melindungimu untuk jangka waktu tertentu. Namun, kalian semua harus mendengarkan perintahku. Kalau tidak, aku akan segera mengusirmu. Memahami. Siaping memandangi kelompok Dragonwebs. Dipahami. Kelompok anak naga menganggup dengan penuh semangat. Mereka sangat patuh. Kalau begitu bisakah kita makan sekarang? Naga rakus Austin mengedipkan matanya yang besar dan menatap siaping. Perutnya terdengar seperti sedang menabu genderang saat ini, mengeluarkan suara keroncongan. Anak naga lainnya sepertinya juga kelaparan. Jelas sekali, kelompok pedagang naga tidak akan memperlakukan mereka dengan baik. Mereka selalu kenyang dan lapar. Kehidupan mereka sangat menyedihkan. Mendengar ini, sudut mulut siaping bergerak-gerak. Dia bahkan belum memulainya dan kelompok anak naga ini sudah memerasnya. Sepertinya mereka memperlakukannya sebagai tiket makan jangka panjang. Baiklah, jika kamu lapar, ayo makan. Siaping melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan sejumlah besar makanan dari ruang mutiara pegunungan dan sungai. Ada berbagai macam daging binatang ganas, jagung emas, beras kristal, dan ramuan roh lainnya. Buah roh juga banyak. Untungnya, dia telah membesarkan seorang tauti dengan nafsu makan yang besar di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Tidak banyak tekanan untuk membesarkan anak naga ini. Jika itu adalah orang normal, mereka mungkin sudah dimakan. Ya Tuhan, makanan apa ini? Baunya enak sekali. Ini adalah makanan yang belum pernah ada sebelumnya. Kami belum pernah melihatnya. Dari mana Anda mendapatkannya? Enak. Enak banget. Daging jenis apa ini? Benar-benar meleleh di mulut. Kurasa hanya naga bangsawan di kota yang berhak memakannya. Ketika kelompok Dragonwebs melihat Siaping mengeluarkan tumpukan makanan yang membentuk gunung kecil, mereka sangat bersemangat. Mata mereka bersinar terang seperti bola lampu. Mereka tidak sabar untuk menerkam makanan dan melahapnya. Itu seperti angin puting beliung. 2425. Sebuah istana megah dibangun di puncak pegunungan. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh. Tampaknya ada urat naga besar yang tertidur di kedalaman pegunungan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan energi dan aura yang kaya dari asal mula dunia naga. Hal ini membuat seluruh pegunungan penuh vitalitas dan tumbuh-tumbuhan yang subur. Tempat ini adalah markas Black Queen Stronghold. Banyak elit dari Black Queen Stronghold berkumpul di dalam istana. Pemimpin mereka, Black Dragon Basda, sedang duduk di singgah sana. Dia memancarkan aura gelap yang menakutkan yang mengubah ruang di sekitarnya. Saat ini suasana hatinya sedang sangat buruk. Para naga perampok yang hadir semuanya menggigil ketakutan, takut mereka secara tidak sengaja akan menyinggung naga hitam yang telah mencapai tahap kuno tengah dan menyebabkan bencana yang fatal. Beberapa naga telah menyinggung naga hitam dan akhirnya dimakan olehnya. Bisa dibayangkan betapa ganasnya naga hitam itu. Itu pastinya adalah naga jahat yang dapat mengintimidasi jutaan tahun cahaya jauhnya. Apa yang sedang terjadi? Mata naga hitam Basda bersinar dengan cahaya yang kejam. Kemana perginya gerak dan dua sampah lainnya? Menurut rencana, mereka seharusnya membawa naga spesial itu kembali ke benteng Black Queen tiga hari yang lalu. Tapi sekarang, kemana mereka mati? Mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Jangan bilang kalau mereka kabur bersama kelompok naga spesial itu. Ia curiga ketiga bawahan kepercayaannya telah mengkhianatinya. Naga spesial itu terlalu berharga. Masing-masing bernilai tinggi dan dapat dijual setidaknya dengan beberapa juta kristal naga, terutama naga takdir. Jika dilelang di pasar bawah tanah, bukan tidak mungkin bisa dijual dengan harga ratusan juta kristal naga. Lagi pula, naga spesial seperti itu terlalu langka. Mereka mungkin tidak muncul sekalipun dalam satu miliar tahun. Seperti kata pepatah, semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Bisa dibayangkan betapa berharganya naga takdir. Itu sungguh tak ternilai harganya. Jika para idiot itu memilih untuk mengkhianati benteng angin hitam karena nilai dari naga spesial ini, bukan tidak mungkin mereka melakukannya. Ketua, gerak dan dua lainnya mungkin tidak punya nyali. Anda harus percaya pada kesetiaan mereka. Beberapa naga perampok yang akrab dengan gerak dan naga lainnya mau tidak mau angkat bicara mewakili mereka. Omong kosong. Naga hitam Basda berteriak dengan marah. Di hadapan jumlah kristal naga yang sangat banyak, saya tidak percaya naga manapun akan setia. Mereka memang setia sebelumnya, tapi itu hanya karena mereka tidak membayar harga pengkhianatan. Yang jelas, jika naga spesial itu dilelang, kristal naga yang bisa diperoleh akan cukup untuk membayar harga sebesar itu. Sialan kau, Garek, jangan biarkan aku, Basda, menemukan kalian tiga pengkhianat. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan kebangkitan dewa naga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tentu hingga ekstrim, niat membunuh melonjak ke langit. Ini hanyalah kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengkhianatan ketiga orang kepercayaan Black Queen Stronghold telah menyebabkan Pasteda menderita kerugian besar. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan dan berapa banyak naga yang harus dirampok untuk menutup kerugian ini. Jika jerak dan dua lainnya masih berani tampil di depannya, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Ini, naga perampok lainnya menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun. Faktanya, mereka memikirkan hal yang sama dengan bos mereka. Tidak ada kabar selama tiga hari. Jika mereka tidak mengkhianati tuan mereka dan mengambil semua naga spesial itu, ini tidak akan terjadi. Jika mereka mempunyai kesempatan yang sama, mereka mungkin akan membuat pilihan yang sama. Karena jika mereka terus menjadi bawahan penguasa benteng angin hitam dan mempertaruhkan nyawa mereka di mana-mana, berapa tahun yang mereka perlukan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Memang benar, seperti yang dikatakan pemimpin mereka, mereka tidak berkhianat sebelumnya dan menunjukkan ekspresi kesetiaan. Ini hanya karena nilai pengkhianatan tidak cukup besar. Sampaikan perintahku. Segera kirim saudara-saudara benteng angin hitam untuk mencari kota-kota yang tak terhitung jumlahnya dalam satu juta tahun cahaya. Jika mereka dapat menemukan keberadaan jerak dan dua idiot lainnya, segera lapor padaku dan bunuh tanpa ampun. Naga hitam Basda berteriak dengan marah. Ya, pemimpin. Banyak naga perampok yang menjawab serempak. Mereka tahu bahwa ini adalah harga pengkhianatan. Siapapun yang berani mengkhianati naga hitam Basda akan diburu selamanya hingga mati. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Mayat mereka akan digali, uratnya dicabut, dan dagingnya dimakan mentah. Tidak perlu mencari lagi, aku sudah membunuh naga-naga itu. Pada saat ini, ada distorsi dalam kehampaan. Segera, seorang pemuda keluar dari kedalaman kehampaan. Dia muncul tepat di depan banyak naga dan menatap naga benteng angin hitam dengan acuh tak acuh. Terlebih lagi, pemuda ini juga membawa tujuh atau delapan anak naga bersamanya. Mereka kuat dan kuat, tidak takut sama sekali. Mereka memandangi naga benteng angin hitam dengan rasa ingin tahu. Pemuda ini jelas adalah Siaping. Di bawah bimbingan Betty, naga takdir, dia akhirnya tiba di benteng angin hitam setelah menghabiskan tiga hari. Setelah merasakan situasi umum benteng angin hitam, Siaping tidak mengatakan apa-apa dan langsung membunuh jalannya ke dalam benteng. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak lagi takut pada naga benteng angin hitam. Naga macam apa kamu? Murid naga hitam basda menyusut. Dia merasa terkejut. Ini karena sarang Black Wind Stronghold telah dikelola seperti ember besi olehnya. Dia telah menyiapkan formasi pembatas yang kuat di mana-mana, yang dapat menutup ruang dan waktu ke segala arah. Setiap invasi musuh, gemerisik rumput apapun yang tertiup angin, sama sekali tidak dapat disembunyikan darinya. Namun, anak di depannya ini sebenarnya bisa menyelinap ke benteng angin hitam miliknya tanpa suara. Bagaimana dia melakukannya? Ketua, lihat, itu kelompok naga spesial itu. Seekor bandit naga segera memperhatikan anak naga di samping siaping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sepertinya seperti yang kamu katakan. Gerak dan dua idiot lainnya telah mati di tanganmu. Ekspresi naga hitam basda muram. Namun, kamu cukup berani. Kamu membunuh naga-naga di benteng angin hitam milikku, tapi bukan saja kamu tidak melarikan diri, kamu bahkan berani membunuh untuk masuk ke benteng angin hitam milikku. Apa yang kamu coba lakukan? Melihat jejak anak naga ini, dia sudah tahu bahwa ketiga bawahannya yang terpercaya tidak mengkhianatinya. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh naga muda misterius di depannya. Jika bukan itu masalahnya, mengapa kelompok anak naga spesial ini muncul di sini? Namun, semakin parah, semakin dia takut pada naga muda misterius yang tiba-tiba muncul. Jika bukan karena keberanian dan keterampilannya, jika bukan karena keyakinan mutlaknya, bagaimana anak nakal ini berani muncul di Black Queen Stronghold miliknya. Beraninya dia begitu kurang ajar. Dia percaya bahwa ada orang idiot di dunia ini, tetapi dia tidak percaya bahwa dia akan seberuntung itu bertemu dengan orang bodoh seperti itu. Yang pasti, anak ini tidak datang dengan niat baik. Apa yang sedang anda coba lakukan? Tentu saja, aku akan memusnahkan benteng angin hitam. Siaping tersenyum sedikit, dan kekuatan mengerikan segera keluar dari tubuhnya. Wilayah luar angkasa yang kuat langsung menutupi seluruh benteng angin hitam. Wilayah luar angkasa seperti itu seperti proyeksi dunia yang sedang turun. Semua naga di benteng angin hitam bisa merasakan aura yang hampir menyesakkan. Seolah-olah waktu dan ruang di sekitar mereka telah membeku dan mengikis segalanya. Tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkannya. 2426 Kamu ingin membantai benteng Black Queen. Kamu mendekati kematian. Naga hitam Basda meraung marah. Domain ruang waktu yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Ini adalah domain naga. Energi hitam yang mengerikan langsung merusak segala sesuatu dalam radius ratusan juta kilometer. Samar-samar, awan naga meletus dari kedalaman kehampaan, mengguncang ruang waktu dan memutar balikan hukum. Itu segera menyebabkan space domain siaping bergetar, dan sepertinya sedikit retak. Hanya kekuatan ruang waktu ini saja yang jauh melampaui kekuatan para orang suci kuno pertengahan pada umumnya. Seperti yang diharapkan dari klan naga, bakat mereka sangat mencengangkan, dan kecakapan bertarung mereka sangat luar biasa. Beraninya kamu datang ke benteng Black Queen kami dan berperilaku kejam. Kamu pasti bosan hidup. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pergilah ke neraka, aku akan mengirimu menemui dewa dunia bawah sekarang. Banyak naga bandit Black Queen Stronghold tidak mau kalah. Semuanya mengeluarkan ekspresi ganas dan menyerang pada saat yang sama, melepaskan sihir menakutkan ke siaping. Dalam sekejap, ribuan aliran energi yang mengerikan mengalir seperti sungai hukum, menembus ruang waktu dan meletus dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Lambat. Sebelum siaping bisa bergerak, Wells, naga lambat di sampingnya, sudah bergerak. Slow domain abu-abu terpancar dari tubuhnya, langsung menutupi seluruh Black Queen Stronghold. Di bawah pengaruh domain lambat, ribuan aliran energi melambat lebih dari sepuluh kali lipat. Bahkan gerakan dan kesadaran naga raksasa itu melambat. Bahkan naga hitam basda, yang telah mencapai alam kuno pertengahan, sedikit terpengaruh. Hem. Melihat ini, siaping mengangkat alisnya. Kemampuan spesial Slow Dragon memang tak terbayangkan. Ia bahkan belum mencapai alam sempiternal, namun kekuatan yang dilepaskannya sebenarnya mengandung kekuatan hukum. Bahkan para orang suci pun tidak dapat menghindari pengaruhnya. Tentu saja, karena Slow Dragon Wells masih terlalu muda dan lemah, hal itu hanya dapat mempengaruhi mereka sesaat. Meski begitu, kemampuan ini cukup menakutkan. Dalam pertarungan antar sage, satu detik sudah cukup untuk menentukan hasil pertarungan. Jika Wells sudah dewasa, dia mungkin bisa mempengaruhi musuh di medan perang dalam sekejap. Berengsek. Banyak naga raksasa di benteng Black Queen terkejut dan marah. Naga spesial yang menjijikkan ini sebenarnya berani menyerang mereka. Praktisnya mencari kematian. Namun, kekuatan ini juga sangat istimewa dan kuat, sangat mempengaruhi mereka. Mereka semua mengedarkan kekuatan naga di tubuh mereka, mencoba melepaskan diri dari kekangan kekuatan lambat. Tidur. Pada saat itu, Constance naga tidur juga mulai bergerak. Medan tidur terpancar darinya, dan itu adalah medan kegelapan ekstrim yang menyelimuti seluruh benteng Black Queen dalam sekejap. Para naga di benteng Black Queen segera merasakan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka merasa sangat mengantuk, seolah-olah mereka akan tertidur lelap pada detik berikutnya. Mimpi yang mengganggu. Dreamclude Dragon Titis membentuk segel dengan kedua tangannya, dan naga mimpi transparan muncul dari tubuhnya. Naga mimpi ini ada di antara dunia nyata dan ilusi, bergerak bolak-balik di kedalaman dimensi. Naga mimpi ini langsung menerkam tubuh naga benteng angin hitam, mencoba menembus jiwa mereka dan menyeret mereka ke dalam mimpi mereka. Dalam mimpinya, dia adalah Sang Master, seorang master yang benar-benar tak terkalahkan. Auman Naga Hitam. Namun, pada saat itu, Basta Naga Hitam Alam Tengah Kuno mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Ini adalah auman naga yang mengandung kekuatan ruang dan waktu. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, kekosongan di sekitarnya terdistorsi dan semua hukum hancur. Domain tidur, domain dreamland, dan domain deselerasi semuanya terguncang hingga mencapai titik kehancuran. Meskipun kekuatan khusus ini sangat aneh dan kuat, mereka masih sangat lemah dalam menghadapi kekuatan absolut. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan Basta Naga Hitam Alam Tengah Kuno. Tiba-tiba, naga awan mimpi, naga tidur, dan naga lambat terlempar terbang. Mereka bersembunyi di belakang siaping dan sangat ketakutan. Kekuatan mereka tidak mampu menahan pihak lain. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kalian anak-anak nakal tidak tahu apa yang baik bagi kalian. Beraninya kalian menyerang naga hitam paster yang agung. Aku akan menangkap kalian semua nanti dan menyiksa kalian selama tujuh hari tujuh malam. Aura gelap yang menakutkan meledak dari tubuh Basta. Aura gelap ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, merusak segalanya. Bidang ruang dan waktu yang gelap terus-menerus merusak kehampaan. Sepertinya kekuatan ini bahkan merusak space field siaping. Namun, space field siaping terlalu kuat dan sangat kokoh, seperti dinding spasial. Bahkan setelah mengeluarkan banyak kekuatan Basta, itu tidak dapat merusak banyak ruang. Ledakan gelap. Namun, Basta malah lebih geram. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju. Kekuatan ruang waktu gelap yang mengerikan langsung meledak, menghasilkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Di bawah pukulan ini, bahkan sebuah planet akan hancur dan berubah menjadi debu kosmik. Mati. Datang ke Benteng Angin Hitam adalah kemalangan terbesarmu. Bunuh orang-orang ini. Naga lain dari Benteng Angin Hitam juga menyerang pada saat yang sama, menunjukkan kekuatan suci mereka yang menakutkan. Sepertinya ratusan juta kilometer di sekitarnya dipenuhi gelombang destruktif. Sekalipun badai spasial meletus di sini, jumlahnya tidak seberapa. Sangat menakutkan. Nasib naga Betty dan naga muda lainnya sangat ketakutan saat melihat ini. Mereka hanyalah naga muda. Mereka belum pernah melihat naga dewasa bertarung sampai mati seperti ini. Setiap pukulan dan tendangan mengandung kekuatan ilahi yang kejam dan kekuatan hukum. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, menembus jiwa dan menembus ruang waktu. Jika mereka tidak dilindungi oleh siaping, mereka akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan kekerasan ini. Meskipun mereka adalah naga spesial dengan potensi tak terbatas, mereka tetap bukan apa-apa jika tidak tumbuh dewasa. Ada naga spesial yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah, tapi masih sangat sedikit naga spesial yang benar-benar bisa tumbuh hingga mencapai kondisi puncaknya. Dapat dikatakan bahwa mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Penghalang karma. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia segera mengeluarkan buku karma miliknya. Segera, penghalang transparan muncul dari tubuhnya. Ia terjerat dengan kekuatan karma, membentuk penghalang mutlak yang menutupi segala arah. Ini. Mata Fate Dragon Betty membelalak kaget. Dia bisa merasakan kekuatan takdir dan karma darinya. Ini bahkan lebih mendalam daripada kekuatan takdir yang dimilikinya. Tampaknya telah meresap ke dalam esensi hukum alam semesta. Ledakan. Pada saat ini, Black Dragon Pasteda dan ratusan naga dari Black Wind Stronghold bergegas mendekat. Itu seperti ribuan gunung berapi yang meletus, seperti banjir yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertabrakan, seperti miliaran bintang yang hancur, dan semuanya mengalir ke penghalang karma. Ruang di sekitarnya terus bergetar, dan ledakan terdengar. Seluruh benteng angin hitam terus bergoyang. Ratusan retakan yang mengejutkan muncul, dan tanah runtuh. 2427. Apa? Mustahil. Detik berikutnya, Bardas dan naga lainnya dari Black Wind Stockhead membelalak tak percaya. Ini karena mereka menyadari bahwa ketika serangan mereka mendarat di tubuh naga misterius itu, mereka sebenarnya dihadang oleh penghalang tipis dan transparan. Penghalang transparan yang aneh itu terlihat sangat tipis, seolah-olah akan pecah hanya dengan satu sentuhan. Namun, ketika semburan energi yang dahsyat membombardirnya, itu seperti penghalang dunia. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menembus penghalang sama sekali. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan yang mereka bombardir sebenarnya dipantulkan oleh penghalang transparan yang aneh. Apalagi hal itu tercermin dalam perjalanannya. Sial, ini terlalu tidak tahu malu. Bagaimana bisa ada kemampuan ilahi yang tidak tahu malu di dunia ini? Apakah ada alasannya? Wajah naga hitam Bardas dan naga lainnya berubah menjadi hijau. Mereka ketakutan setengah mati. Baru saja, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyerang. Bahkan naga kuno tengah pun bisa terbunuh, atau setidaknya terluka parah. Sekarang, kekuatan ini sebenarnya bisa direfleksikan. Bagaimana mungkin ini tidak terjadi? Bukankah ini meminta nyawa mereka? Namun, sudah terlambat meski mereka ingin lari sekarang. Kecepatan ribaunnya terlalu cepat. Kecepatan serangan mereka dua kali lipat sekarang. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Gemuru gelombang. Dalam sekejap, ribuan aliran hukum menghancurkan dan membombardir naga hitam Bardas dan naga lainnya. Mereka semua terluka parah dalam sekejap, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan nyaring. Seluruh istana Black Wind Stronghold terkoyak oleh kekuatan ini, menyebabkannya runtuh. Formasi pembatas di sekitarnya langsung hancur, dan gunung-gunung runtuh. Bahkan tanah di dekatnya memiliki retakan sepanjang ribuan kilometer. Asap dan debu ada di mana-mana, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Sangat kuat. Destiny Dragon Betty dan naga muda lainnya memandang siaping dengan kagum. Mereka belum pernah melihat naga dewasa sekuat itu. Sejujurnya, naga hitam Bardas seperti bos utama bagi mereka. Mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Dia adalah gunung yang tidak dapat mereka goyangkan. Namun kini, naga hitam Bardas yang begitu menakutkan dengan mudah dikalahkan oleh naga dewasa ini. Bisa dibayangkan betapa mereka mengagumi siaping. Sungguh tak terlukiskan. Bajingan, sialan. Pada saat ini, naga hitam Bardas dan naga raksasa lainnya berjuang untuk memanjat dari kerikil. Mereka kaget sekaligus marah. Mereka terluka parah dan banyak darah muncrat dari tubuh mereka. Meski serangan barusan sangat mengerikan, namun di saat kritis, mereka tetap mengandalkan pengalaman bertempur yang kaya untuk segera menetralisir kekuatan tersebut, sehingga tidak mengalami luka yang fatal. Dia masih hidup. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Siaping mengangkat alisnya, dia tidak punya niat untuk berhenti dan segera menggunakan seni ilahi miliknya. Teknik rahasia jiwa, mimpi kupu-kupu Zuangsu. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, ruang di sekitarnya terdistorsi. Ini adalah domen alam ilusi yang seribu kali lebih kuat dari naga tidur lembus ruang ke segala arah. Ribuan kupu-kupu biru muncul. Mereka berada di antara yang nyata dan yang ilusi. Mereka segera memasuki tubuh naga hitam bardas dan naga bandit lainnya, meresap ke dalam jiwa mereka. Apa? Sialan. Ini adalah kekuatan ilusi. Ini lebih dari seribu kali lebih kuat dari naga awan mimpi. Berhenti, segera hentikan. Tahukah kamu naga jenis apa aku ini? Anda benar-benar berani menyerang saya. Naga hitam bardas dan naga raksasa lainnya sudah dalam kondisi cedera serius. Mereka tertangkap basah Wangzhou. Mereka mengira telah berubah menjadi kupu-kupu dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dengan beberapa bunyi gedebuk, mereka langsung pingsan di tanah dan kehilangan kemampuan untuk melawan kekuatan mimpi yang sangat kuat. Dua lolis kecil, Dreamy Cloud Dragon dan Sleeping Dragon, memandang siaping dengan kagum. Mereka dapat merasakan bahwa ini adalah kekuatan mimpi yang tingkatnya lebih tinggi. Itu jauh melampaui seni dewa garis keturunan mereka. Ini hampir merupakan inti dari hukum ilusi. Meskipun mereka secara alami memahami kekuatan-kekuatan mimpi dan kekuatan mimpi, para kultifator yang memahami hukum ilusi melalui kultifasi yang sulit pasti tidak akan kalah dari mereka. Mereka hanya memiliki garis start yang lebih jauh dari yang lain. Masih sangat sulit untuk mencapai garis finish. Lumayan. Panen kali ini lumayan. Siaping meraih dengan tangannya dan segera menggunakan teknik penyegelan enam daos untuk menyegel semua naga perampok ini. Mereka segera berubah menjadi seperti manusia dan kehilangan kekuatan mereka. Dia enggan membunuh naga raksasa tingkat bijak ini. Dia menangkap mereka dan menempatkannya di ruang Mountain River Pearl miliknya. Mereka pasti akan menjadi buruh dan budak yang sangat baik untuk membantunya dalam pekerjaannya. Jika orang lain tahu bahwa Siaping telah menangkap begitu banyak naga raksasa sebagai pekerja, mereka pasti akan menjadi gila karena cemburu. Tentu saja, jika kuil dewa naga mengetahuinya, dia mungkin akan dikejar oleh semua naga raksasa di alam semesta. Naga macam apa ini? Ia memiliki kekuatan penghalang absolut, kekuatan-kekuatan mimpi, dan bahkan kekuatan penyegelan naga penyegel. Destiny Dragon Betty sedikit bingung. Dia tidak tahu naga raksasa macam apa Siaping itu. Naga dewasa, kamu sangat kuat. Naga kerakusan, naga waktu, naga tanpa bentuk, naga memori, dan naga muda lainnya memandang Siaping dengan kagum. Bukan apa-apa, bagaimana aku bisa berjalan di dunia tanpa keterampilan. Namun, setelah membunuh naga perampok ini, semua harta di benteng angin hitam akan menjadi milik kita. Siaping menyentuh dagunya dan melihat sekeliling. Sebagai naga perampok terkenal yang mengejutkan banyak kota di sekitar jutaan tahun cahaya, pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sarangnya. Harta. Mendengar ini, mata Destiny Dragon Betty dan naga muda lainnya berbinar, memperlihatkan bentuk permata. Sebagai naga raksasa, kecintaan mereka pada permata meresap ke dalam darah mereka dan terukir di kedalaman gen mereka. Di sini, harta karun naga perampok itu ada di tempat ini. Naga Kalida yang tak berbentuk langsung berteriak. Sebagai naga tak berbentuk, dia bisa melewati segala macam hukum dan batasan sesuka hati. Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menahannya. Oleh karena itu, dia sangat berbakat dalam menemukan segala jenis harta karun, seperti halnya pemburu harta karun. Sekelompok naga muda mendengar suara ini dan berlari dengan gembira. Siaping juga pergi. Dengan ujung jarinya, dia langsung mematahkan formasi susunan pembatas dari gudang harta karun dan membuka pintu. Segera, segunung permata dan sejumlah besar kristal naga muncul di kedalaman gudang harta karun. Selain itu, ada juga berbagai macam barang aneh dan langka dari dunia naga. Ya Tuhan, memang ada gudang harta karun di sini. Berapa banyak kekayaan yang dijarah para perampok ini dari masyarakat. Merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Kita merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Mimpi, akhirnya aku akan mewujudkan impianku tidur di atas permata setiap hari. Hiks-hiks-hiks, ini milikku. Semua permata ini milikku. Sekelompok naga muda menerkam dengan penuh semangat. Mereka memeluk tumpukan besar permata dengan ekspresi bahagia, seolah-olah mereka akan pingsan karena kegembiraan. Pada saat ini, Xiaoping tiba di ujung nadi naga Black Queen Stronghold. Dia ingin melahap urat naga ini sepenuhnya. 2428 Aowu, apakah ini urat naganya? Pada saat ini, Xiaoping telah tiba di pegunungan di Black Queen Stronghold. Matanya menembus udara, dan dia segera melihat aliran energi besar yang tertidur di kedalaman pegunungan. Tampaknya mengandung energi yang tak terbatas. Aura yang dipancarkan meridian ini sepertinya sangat bermanfaat bagi ras naga. Jika seseorang tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu bahkan mungkin dapat meningkatkan kepadatan garis keturunannya dan meningkatkan bakatnya. Benar, Tuan. Ini adalah pembuluh darah naga. Roh artefak primordial Sky Dragon Talisman, Aowu, segera melompat keluar. Dia melihat pembuluh darah naga dengan penuh semangat. Lalu bagaimana kamu melahap urat naga ini? Xiaoping bertanya. Ini sederhana. Sosok Aowu bersinar, dan 3000 jimat naga langit primordial segera memasuki bagian terdalam dari pembuluh darah naga. Seolah-olah mereka menutupi setiap sudut pembuluh darah naga. Kecelakaan gelombang-gelombang. Seketika, jimat naga langit purba menghasilkan pusaran yang meletus dengan kekuatan melahap. Seluruh energi urat naga segera dilahap oleh jimat naga langit purba. Itu melonjak ke kedalaman jimat naga langit primordial saat energi vena naga besar itu dengan cepat menghilang. Hah! Xiaoping menyipitkan matanya. Dia merasakan bahwa jimat naga langit primordial sedang mentransmisikan sejumlah besar energi garis keturunan naga kepadanya. Itu dimasukkan ke dalam anggota tubuhnya dan meresap ke dalam setiap sel di tubuhnya. Meskipun sebagian besar energi vena naga telah dimakan oleh jimat naga langit purba untuk digunakan memperbaikinya, sebagian energi masih disalurkan kepadanya melalui jimat naga langit purba. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan sihir di tubuhnya meningkat secara gila-gilaan, seolah-olah dia telah meminum banyak obat berharga yang tiada taranya. Ini menyelamatkannya setidaknya 1 juta tahun upaya dalam memadatkan kekuatan sihir. Pada saat yang sama, untayan energi esensi alam naga juga memperkuat kekuatan jiwanya, melemahkan tubuhnya, menyebabkannya tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit. Boom gelombang-gelombang. Setelah satu jam penuh, seluruh urat naga telah sepenuhnya dimakan oleh jimat naga langit primordial. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Aowu tampak bersendawa dan kembali menjadi naga kecil, kembali ke sisi siaping. Pada saat ini, seluruh pegunungan Black Wind Stronghold telah kehilangan spiritualitasnya dari sebelumnya. Sebagian besar energi urat naga telah hilang, dan tanah menjadi layu dan menguning, dipenuhi keheningan yang mematikan. Apakah urat naga ini benar-benar mati? Siaping bertanya. Tidak, itu tidak mati. Pembuluh darah naga tidak akan mati. Ini adalah gambaran alami yang diciptakan oleh dunia. Kecuali dunia berubah, pembuluh darah naga tidak akan hilang. Aowu berkata, hanya saja saya baru saja melahap semua energi yang telah dikumpulkan oleh pembuluh darah naga ini selama miliaran tahun. Jika ingin pulih ke puncaknya, saya khawatir akan naganya belum mati, tapi butuh waktu lama untuk pulih ke kondisi puncaknya. Diperkirakan dalam waktu yang lama, tempat ini tidak lagi menjadi surga. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah pulih sedikit? Siaping mengangkat alisnya. Hem, aku sudah memulihkan sebagian. Melahap pembuluh darah naga ini setara dengan melahap seratus juta kristal naga. Mendengar ini, Aowu berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun hanya setetes di ember, itu tetap dianggap sebagai makanan. Ini. Siaping terdiam. Melahap seluruh urat nadi naga hanya setara dengan menyantap makanan penutup setelah makan. Jika naga bandit dari benteng angin hitam mendengar ini, mereka pasti akan mati karena marah. Energi pembuluh darah naga yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun telah ditelan oleh orang ini dalam satu tegukan. Ibarat orang miskin yang dengan susah payah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengumpulkan jutaan kekayaan, namun siapa sangka semuanya akan hilang dalam sekali makan. Perbedaan antar manusia terlalu besar. Namun, sepertinya operasinya kali ini lumayan. Setidaknya jimat naga langit purba telah memulihkan sebagian kekuatannya. Ini juga merupakan langkah awal dari perjalanan panjangnya. Suara mendesing. Mendengar hal itu, sosok siaping melintas, dan dia sekali lagi kembali ke gudang harta karun Black Queen Stronghold. Dia melihat naga takdir, naga tak terlihat, naga memori, dan naga muda lainnya sedang mengemas gudang harta karun dengan segala jenis permata, kristal naga, dan sejumlah besar bahan langkah. Namun, mereka tampaknya tidak memiliki harta karun seperti cincin interspatial. Alhasil, meski sudah berusaha sekuat tenaga, mereka hanya berhasil menyimpan setetes air di ember. Hal ini membuat mereka sangat kesal. Ya Tuhan, terlalu banyak harta karun di gudang harta karun ini. Itu adalah batu darah naga, permata unik yang sepertinya lahir setelah direndam dalam darah naga raksasa. Jika diintegrasikan ke dalam harta dharma, ia akan memiliki kekuatan naga dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan harta dharma sebesar 30%. Ketika sapi hijau melihat harta karun di gudang harta karun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Itu adalah armor skala naga yang disempurnakan dari sisik naga raksasa. Tampaknya memiliki pertahanan yang tidak dapat ditembus. Selain itu, sangat kokoh dan langka di dunia. Dan itu adalah pedang taring naga. Tampaknya naga raksasa tingkat sage akan berganti gigi setiap juta tahun. Gigi yang tanggal itu dapat dimurnikan menjadi pedang tajam berharga yang mengandung kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Ya Tuhan, bahan-bahan ini adalah harta karun. Jika ditempatkan di dunia luar, itu pasti akan menjadi barang yang tak ternilai harganya. Jika dijual, orang akan menjadi kaya dalam semalam. Alam naga benar-benar merupakan tanah harta karun yang tak tertandingi. Corin hanya bisa mengangguk. Dia merasa bahwa harta karun di gudang harta karun ini saja jauh melebihi seluruh kekayaan beberapa orang suci kuno pertengahan. Terlebih lagi, harta karun dari alam naga ini pada dasarnya sangat sulit ditemukan di dunia luar yang membuatnya semakin berharga. Bagaimanapun, banyak orang berharap untuk mengumpulkan harta karun dari alam naga karena itu adalah simbol status. Suara mendesing. Melihat ini, Siaping melambaikan tangannya dan segera menyimpan sebagian besar permata dan material dari alam naga ke dalam perbendaharaan. Hei, naga dewasa, apa yang kamu lakukan? Permata, semua permataku hilang. Naga jahat, jangan ambil harta kami. Naga takdir beti dan naga muda lainnya berseru. Mereka segera menyadari bahwa semua harta karun di gudang harta karun telah hilang dan segera berteriak ketakutan. Mereka menatap Siaping dengan marah. Bagi naga raksasa, harta sama pentingnya dengan nyawa mereka. Apa maksudmu dengan mengambil hartamu? Jika aku tidak mengambilnya, apa menurutmu kamu bisa mengambilnya? Anda tidak memiliki harta darmas pasial yang dapat menyimpan harta tersebut. Siaping berkata dengan fasi. Naga takdir beti dan naga muda lainnya tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini. Memang benar, mereka tidak memiliki harta darmas pasial apapun dan tidak dapat mengambil semua harta itu. Jika bukan karena bantuan Siaping, harta karun ini mungkin akan tertinggal di tempat ini. Pada saat ini, Siaping memutar matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, momong-momong, apakah kamu ingin aku membantumu menyimpan hartamu? Kamu masih muda, dan dengan begitu banyak harta di tubuhmu, akan mudah bagi orang jahat untuk melakukannya. Targetkan dan bawa mereka pergi. Namun berbeda denganku, saya dapat membantu Anda menghindari dibawa pergi oleh orang jahat lainnya. Jangan khawatir, saya bisa mengembalikannya kepada Anda ketika Anda dewasa. 2429 Ya, naga dewasa sepertinya ada benarnya. Jika naga jahat lainnya melihat kita memiliki begitu banyak harta, mereka pasti ingin merampok kita. Kita tidak akan bisa menyimpannya. Mendengar ini, naga rakus Austin mengangguk setuju. Naga muda lainnya juga mengangguk setuju. Mereka merasa kata-kata Siaping masuk akal. Mereka masih terlalu muda. Jika mereka dirampok oleh naga jahat lainnya, mereka akan dikutuk. Jangan percaya naga dewasa ini. Nasib naga Betty memandang Siaping dengan marah. Apa maksudmu dengan menjaga keamanannya untuk kita? Itu tidak masuk akal. Dia jelas ingin mengambil semua harta kita untuk dirinya sendiri. Apa maksudmu kamu akan mengembalikannya kepada kami ketika kamu dewasa? Kapan kita akan tumbuh dewasa? Jika kita benar-benar dewasa, naga jahat ini pasti akan mencari alasan lain untuk mengambil harta kita. Jangan khawatir. Aku naga dewasa yang jujur. Aku tidak akan berbohong kepada anak kecil kecuali itu benar-benar berharga. Siaping berkata dengan santai. Kemudian, dia mengambil dan mengambil semua harta karun yang telah dikemas oleh naga-naga muda itu. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk menolak. Sial, naga jahat. Nasib naga Betty mengatupkan giginya. Dia ingin bergegas dan menghajar bajingan itu, tapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia bukanlah tandingan naga dewasa ini. Dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Benar, apakah ada kota makmur di dekat sini? Siaping bertanya. Dia ingin memahami situasi di dekatnya. Ada kota naga putih. Itu adalah kota terbesar dalam radius 10 juta tahun cahaya. Majikannya adalah naga putih. Kekuatannya telah mencapai tingkat naga kuno. Bahkan benteng angin hitam tidak berani menyinggung perasaannya. Meskipun dia marah, Fate Dragon Betty tetap memberitahu Siaping apa yang dia ketahui. Oke, kalau begitu ayo kita ke kota naga putih dulu. Siaping menganggup dan segera berangkat ke kota naga putih. Tunggu saja, saat kita sampai di kota naga putih, aku akan memakanmu yang malang. Dia ingin pergi ke kota naga putih untuk makan dan mengganti semua kerugiannya. Kalau tidak, semua harta yang dimilikinya akan hilang sia-sia. Setelah Siaping dan yang lainnya pergi sebentar, naga di dekatnya memperhatikan situasinya dan berkumpul. Mereka juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan benteng angin hitam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa benteng angin hitam tiba-tiba mengeluarkan api dan asap di mana-mana? Semua formasi pembatas telah dihancurkan, dan bahkan urat naga bawah tanah telah menghilang. Beberapa naga alam sempiternal tercengang melihat pemandangan ini. Itu karena Black Wind Stronghold adalah kelompok bandit terkenal di sekitar satu juta tahun cahaya. Siapa yang tahu berapa banyak naga raksasa yang telah mereka rampok. Mereka begitu ganas sehingga bahkan beberapa kota terdekat pun tidak berani menyinggung perasaan mereka. Sebagai pemimpin benteng angin hitam, kekuatan naga hitam tak tertandingi, dan dia membunuh seperti lalat. Benteng angin hitam jelas merupakan masalah cufeng. Mungkin dia memprovokasi musuh dan disergap. A sempiternal Realm Dragon Guest. Itu benar-benar musuh. Salah satu naga alam kuno dekat yang lebih berani melihatnya dan segera berteriak, Astaga, seluruh benteng angin hitam telah dihancurkan. Semua formasi pembatas telah dihancurkan, dan bahkan pembulu darah naga benteng angin hitam telah tersedot hingga kering. Astaga, itu benar. Naga apa yang melakukan ini? Dendam mendalam apa yang dimilikinya terhadap benteng angin hitam? Siapa yang tahu, benteng angin hitam selalu melakukan segala macam perbuatan jahat. Tidak mengherankan jika mereka memprovokasi begitu banyak musuh. Cepat, cepat, cepat. Ayo pergi ke benteng angin hitam dan lihat apakah masih ada harta karun yang tertinggal. Benar, benteng angin hitam telah menjadi kelompok bandit terkenal selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak naga yang telah mereka rampok. Kekayaan yang mereka kumpulkan selama ratusan juta tahun pasti mencengangkan. Benar, biarpun sudah dijarah oleh naga lain, setidaknya masih ada beberapa paku yang tertinggal. Siapa tahu, kita mungkin bisa menemukan beberapa harta yang tertinggal. Banyak naga yang tergoda, dan mereka dengan cepat mendekati benteng angin hitam. Apa-apaan ini, persetan dengan bajingan itu, siapa di dunia ini yang bisa menjarah benteng angin hitam secara menyeluruh hingga tidak ada satu pun paku pun yang tertinggal. Orang itu pasti sudah gila karena kemiskinan. Segera, naga alam kuno dekat mengutuk dengan marah saat wajahnya berubah menjadi hijau. Dia menjarah seluruh benteng angin hitam, tetapi menemukan bahwa tidak ada satu pun harta karun yang dapat ditemukan. Pelaku yang membunuh benteng angin hitam tampaknya sangat pandai menjarah harta karun. Dia telah menjarah seluruh benteng hingga bersih. Tidak, ini bukan penjarahan harta karun. Itu bergerak. Bahkan beberapa balok kayu benteng angin hitam telah diambil paksa. Berengsek. Berapa banyak uang yang dibutuhkan bajingan itu. Apa dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan sesuatu yang berharga. Naga lainnya juga sangat frustrasi. Tidak tahu harus berkata apa, pada akhirnya mereka hanya bisa pergi. Mata beberapa naga di kota terdekat berbinar kegirangan. Haha, benteng angin hitam akhirnya selesai. Langit memang punya mata. Akhirnya, ada naga yang bisa menjaganya. Tanpa bandit jahat dari benteng angin hitam, hari-hari pahit kita di kota-kota terdekat akhirnya berakhir. Tidak ada lagi yang berani membunuh kita di jalan. Namun, benteng angin hitam bukanlah kekuatan yang bisa dianggap enteng. Mereka sebenarnya berkolusi dengan banyak kekuatan lain. Mereka bisa dianggap sebagai sarung tangan hitam dari kekuatan besar itu, yang menghususkan diri dalam melakukan hal-hal kotor. Justru karena mereka mendapat perlindungan dari kekuatan-kekuatan besar inilah benteng angin hitam bisa begitu berani. Bahkan setelah dikepung beberapa kali, mereka masih bisa berdiri tegak dan menjadi salah satu kekuatan utama di sekitarnya. Tentu saja, pemimpin benteng angin hitam, naga hitam pasteda, bukanlah seekor naga yang bisa dianggap enteng. Kekuatannya telah mencapai ranah kuno tengah dan dia telah memahami hukum waktu. Dia juga tidak mudah untuk dibunuh. Itu benar, aku baru saja melihat sekeliling benteng angin hitam. Sepertinya tidak terlalu banyak kerusakannya dan tidak banyak jejak pertempuran yang intens. Jelas sekali bahwa naga bandit benteng angin hitam disergap secara tiba-tiba. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sebelum dibawa pergi atau dibunuh. Sepertinya naga yang menyerang benteng angin hitam sangat menakutkan. Naga itu mungkin telah mencapai alam kuno abadi dan memahami hukum penciptaan. Mengapa kami peduli dengan hal ini? Bagaimanapun, ini adalah masalah besar. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya perlu melaporkan berita ini. Benar, semakin banyak yang kita tahu, semakin cepat kita mati. Ini pengalaman saya sebagai pramuka selama bertahun-tahun. Banyak pengintai naga raksasa berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka segera meninggalkan benteng angin hitam dan kembali ke kota masing-masing, melaporkan benteng angin hitam kepada tuan mereka. Dalam sekejap, berita kehancuran benteng angin hitam menyebar ke seluruh wilayah dalam radius 10 juta tahun cahaya. Hal ini juga menyebabkan keributan di antara banyak kekuatan. Banyak pengintai naga raksasa yang bergerak, mencoba mencari tahu kekuatan mana yang secara pribadi telah menghancurkan benteng angin hitam. Hal ini akan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap distribusi kekuatan di masa depan di wilayah ini. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka bertanya, mereka tidak dapat menemukan petunjuk atau informasi apapun. 2430 Di Ruang Mutiara Pegunungan dan Sungai Pada saat ini, naga hitam pasteda dan naga bandit lainnya akhirnya terbangun. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka berada di tempat lain. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan benteng angin hitam. Di mana tempat ini? Apakah kita sudah ditangkap? Naga hitam basda terkejut. Dalam ingatannya, dia seharusnya bertarung melawan naga misterius terkutuk itu, tapi di detik berikutnya, dia dan naganya muncul di tempat aneh ini. Yang terpenting, energi di sekitarnya bukanlah energi asal dunia naga, melainkan energi spiritual langit dan bumi lainnya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat asing dan tidak nyaman. Jika mereka ditangkap, mengapa mereka tidak dirantai? Mungkinkah pihak lain melarikan diri setelah ditangkap. Jika itu masalahnya, dia akan meremehkan naga. Bagaimanapun juga, dia adalah naga medial yang telah memahami hukum waktu. Bos, ini buruk. Kekuatan kita telah hilang. Semuanya menghilang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatan apapun? Pada saat ini, semua naga bandit berteriak. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah menjadi naga biasa. Selain kekuatan fisik ras naga, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan lain. Para naga bandit merasa ngeri. Naga raksasa yang kehilangan kekuatannya bahkan lebih menyedihkan daripada kematian. Berengsek. Ekspresi pasda sangat buruk. Seolah-olah seseorang memasukkan kata ke dalam mulutnya. Dia belum pernah begitu putus asa sebelumnya karena dia juga menyadari bahwa dia telah kehilangan kekuatannya. Sebagai naga medial, dia bahkan tidak bisa memobilisasi sedikitpun kekuatan sihir, apalagi memahami hukum ruang dan waktu. Seolah-olah dia telah kembali ke zaman naga muda. Tidak, dia bahkan lebih lemah dari naga muda. Seolah-olah dia telah sepenuhnya kehilangan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Apa yang kalian pertengkarkan? Kamu seperti banci. Pada saat ini, sebuah suara yang tidak sabar memanggil. Naga apa? Pasda dan naga bandit lainnya berbalik dan segera melihat apa yang tampak seperti sebuah pondok jerami di kejauhan. Ada tiga naga tergeletak di tanah. Mereka sepertinya dibangunkan oleh naga lainnya. Ketiga naga ini adalah Herbert dan naga lainnya yang ditangkap siaping ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai. Kamu juga seekor naga. Tempat apa ini? Mengapa kekuatan kita hilang? Naga hitam Basda secara naluriah merasa bahwa ketiga naga itu tahu banyak tentang situasinya. He he, tempat apa ini? Ini penjara? Penjara naga lho. Herbert memandang Basda dan naga lainnya dengan rasa kasihan. Aku tidak menyangka kamu akan ditangkap juga. Sungguh sial. Kamu mungkin akan terjebak di penjara ini seumur hidupmu. Juga, mengapa kekuatan di tubuhmu menghilang? Alasannya sangat sederhana. Pemilik penjara ini menyegel semua kekuatan Wim di tubuh kami dan menjadikan kami naga biasa. Mustahil. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita. Bahkan naga segel pun tidak bisa melakukan ini. Siapa penguasa penjara ini? Beraninya dia menangkap begitu banyak naga raksasa. Bukankah dia takut membuat marah kuil dewa naga? Naga hitam Basda kaget dan geram. Tiba-tiba ia teringat akan naga misterius yang datang ke benteng angin hitam untuk menimbulkan masalah baginya. Mungkinkah naga itu adalah anggota dari suatu organisasi misterius dan secara pribadi telah menangkap mereka dan membawa mereka ke tempat ini. He he, naga fana yang bodoh, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Biarpun naga segel tidak bisa melakukan ini, tidak bisakah makhluk hidup lain melakukannya. Ini bukan lagi dunia naga. Herbert menghela nafas. Apa? Ini bukan lagi dunia naga. Mendengar ini, naga hitam Basda dan naga lainnya terkejut. Mereka melebarkan mata karena terkejut. Sejujurnya, ini bahkan lebih mengejutkan dibandingkan saat mereka ditangkap. Menangkap mereka dan meninggalkan dunia naga tanpa jejak sungguh tidak terbayangkan. Ini berarti pihak lain memiliki kekuatan untuk bersembunyi dari kuil dewa naga. Mereka segera merasa seolah ada tangan hitam besar yang mengendalikan segalanya dari belakang. Apakah tidak ada cara untuk melarikan diri dari tempat ini? Naga hitam Basda mengertakkan gigi. Melarikan diri? Bagaimana kita bisa melarikan diri? Ini adalah dunia yang tertutup. Bagaimana kita bisa lepas dari dunia ini tanpa kekuatan kita? Mendengar hal itu, Herbert langsung tertawa. Juga, lalu bagaimana jika kita bisa melarikan diri dari dunia penjara ini? Jika kita tidak bisa melepaskan segel di tubuh kita, kita mungkin akan mati lebih cepat jika kita meninggalkan dunia luar. Naga raksasa seperti kita yang telah mencapai alam sage mungkin adalah makanan paling enak di dunia luar, atau harta karun bergerak. Bahkan mungkin saja kita akan dibelah. Ini, naga hitam Basda dan naga lainnya putus asa. Memang benar, jika mereka tidak bisa melepaskan segel di tubuh mereka, mereka mungkin akan menjadi naga biasa selama sisa hidup mereka. Naga yang kehilangan kekuatannya tidak lagi menjadi naga raksasa. Baik mati. Baiklah, ayo kita hentikan omong kosong itu. Pengawas bajingan itu akan segera datang. Jangan beri mereka alasan untuk menimbulkan masalah. Kalau tidak, kamu dan aku akan menderita. Tiba-tiba, ekspresi Herbert berubah, seolah dia merasakan waktunya telah tiba. Dua naga lainnya segera berdiri dengan ekspresi serius. Supervisor. Mendengar ini, naga hitam Basda dan naga lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, tiga sosok besar terbang dari jauh. Mereka memancarkan aura buas. Mereka adalah spesies primordial yang telah mencapai alam pembalasan petir, feyi, singa berkepala sembilan, dan burung gagak setan. Mereka melihat sekelompok naga raksasa dengan ekspresi arogan di wajah mereka. Kalian para naga tak berguna, nampaknya kalian semua sudah bangun dan makan sampai kenyang. Lalu hentikan omong kosongmu dan ikuti aku membajak ladang, menanam ramuan roh, dan membawa pupuk. Jika ada di antara kalian yang berani melakukan kesalahan dan mengacaukan bisnis saya, kalian semua harus menanggung akibatnya. Feyi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Karena kamu membuatku tidak bahagia, aku akan membuatmu tidak bahagia seumur hidupmu. Spesies primordial rendahan, beraninya kamu berbicara kepada kami naga seperti ini. Apakah kamu ingin mati? Naga hitam basda berteriak dengan marah. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, burung gagak fin di sampingnya menamparkan kakinya. Dengan dentuman yang keras, ia langsung menamparkan wajah baddah hingga membengkak. Tubuhnya berputar lebih dari 10 kali di tempat sehingga membuatnya pusing. Diam! Burung gagak setan mencibir. Saya tidak peduli apa identitas Anda sebelumnya, dari mana Anda berasal, atau kekuatan apa yang Anda miliki. Anda hanya memiliki satu identitas di sini, dan itu adalah budak. Anda tidak punya hak, tidak punya gaji, dan Anda bahkan tidak punya nama. Anda hanya dapat menyebut diri Anda dengan nama kode Anda di sini. Saya, supervisor, belum mengatakan apa-apa, dan Anda berani bersikap sombong. Sepertinya kamu kurang mendapat pelajaran. Anda tidak harus bekerja hari ini. Gantung aku di gunung dan jemur aku di bawah sinar matahari selama 3 hari 3 malam. Ia menangkap naga hitam pasteda seperti cacing dan menggantungnya di gunung terdekat, di mana ia terkena sinar matahari dan hujan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.